Air sungai Alu Imirah di kecematan Indra Makmu, Aceh Timur, diduga tercemar limbah pabrik kelapa sawit. Selain berwarna kecoklatan, rasa dan aroma air sungai tidak normal, sehingga bisa membahayakan kesehatan jika digunakan warga. Warga tidak berani lagi menggunakan air untuk kebutuhan memasak, mencuci hingga mandi. Beberapa warga yang telanjur menggunakan air sungai mengaku gatal-gatal akibat sungai yang diduga tercemar limbah. Warga mengeluhkan kondisi ini sudah terjadi berulang kali. Sejak perusahaan kelapa sawit dibangun di daerah tersebut, air sungai sering berubah karena diduga tercemar limbah. Dalam setahun terakhir ini sebenarnya warga pengguna air sungai mengeluh, mereka merasa mengeluh karena gatal-gatal ketika menggunakan air sungai. Nah, persoalan itu sebenarnya telah beberapa kali terjadi dan yang terakhir kali kami menyurati juga adinas lingkungan hidup. Keluhan warga ditanggapi camat Indra Makmu bersama Keci Alu Imirah dan Forum Keci Indra Makmu. Mereka mendatangi tempat pengolahan limbah dari perusahaan kelapa sawit tersebut. Diduga jumlah kolam pengolahan limbah belum memadai, sehingga instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dari perusahaan tersebut tidak mampu mengolah limbah. Akibatnya limbah yang dibuang ke sungai bisa menjemari air sungai tersebut. Air sungai tersebut diduga tercemar oleh limbah dari PT Bugak Palma Sejahtera. Namun dugaan tersebut dibantah pihak perusahaan. Manajer PT Bugak Palma Sejahtera mengaku sudah mendapat izin untuk mengaliri sebagian kecil limbah ke sungai. Perubahan air sungai disebabkan oleh sedikitnya debit air sungai, sehingga perubahannya sangat terlihat. Setelah sekunjungan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Idli, dosanya bakum mutu dari konsultan IPAL D per-Pardede sudah bisa kasih izin kita untuk pembuangan air limbah. Cuman air limbahnya juga tidak terlalu banyak kita buang, kita juga takut tercemar di masyarakat dengan warna. Jadi kemungkinan karena ini cuacanya kemarau, jadi struktur perubahan warna ya dominan nampak hitam. Pihak perusahaan berjanji akan segera memperbaiki fasilitas IPAL agar limbah yang dibuang ke sungai tidak membahayakan warga dan lingkungan. Mai Munzir melaporkan dari Aceh Timur. Terima kasih telah menonton!